Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi dengan kami di channel retasik di kesempatan kali ini kami mendapatkan atau ada project pembuatan lemari pakaian dari besi hollow yang nantinya akan dikolaborasikan dengan kayu dan di akhir finishing kita akan lapisi kayu multiplex dengan lapisan PPC dari kertasip sebelum pembuatan kita akan membeli kertasipnya nah terlebih dahulu teman-teman jadi kita akan membeli kertasipnya di toko JNT Jaya yang dari Tisip Malaya dan bahan-bahannya sudah kami hitung sesuai kebutuhan yang ada di gambar ini langsung aja berangkat ke toko JNT Jaya untuk membeli kertasipnya oke selamat menikmati oke teman-teman kita sudah sampai di toko JNT Jaya tepatnya di Jalan Bantar nomor 21 kota tanpa responsible Ok sekarang kita langsung aja masuk ke toko nya Terima kasih telah menonton Perlu diingat ya bahwa kertasip ini hanya ada di toko GNT Jaya Di kota Tasik Malaya, motif dan varian warna dari kertasipnya pun sangat banyak Jadi tinggal kalian pilih sesuai selera dan kebutuhan kalian Oke kita akan langsung lihat proses pemotongan kertasipnya Disini kita akan membeli dengan tipe hemlock atau yang bermotif kayu dan light concrete untuk bagian dalam laci Kebutuhan yang kita beli yaitu 25 meter untuk hemlock dan 15 meter untuk motif light concrete Oke teman-teman kita sudah membeli kertasipnya Jadi kita tinggal tunggu kertasipnya datang dan bahan-bahan lainnya juga Kita tinggal tunggu datang dianterin ke bengkel oleh GNT Jayanya Teman-teman yang mau beli kertasip tinggal langsung aja datang ke toko GNT Jaya Tepatnya di Jalan Bantar nomor 21 Karena hanya di toko GNT Jaya yang menyediakan kertasip satu-satunya di kota Tasik Malaya Jadi kalian harus langsung datang aja ke toko GNT Jaya untuk membeli kertasipnya Oke jadi bahan-bahannya sudah kita beli dan sudah terkumpul semua Jadi kita akan langsung bikin lemari pakaiannya Jadi kalian jangan lupa stay terus di channel Dertasik untuk melihat cara pembuatan lemari pakaiannya Oke kita langsung aja saksikan cara pembuatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dertasik Oke kali ini kita akan membuat sebuah projek ya Pembuatan lemari pakaian atau lemari ini disebut juga dengan walk-in closet Karena lemari ini nantinya kita akan pasang atau simpan di dekat dengan kamar mandi Kertasip dan juga bahan-bahan lainnya sudah datang Kita membeli berserta dengan kayu multi-plaknya yang berukuran 18 mili Oke langsung saja bahan-bahan yang sudah dibeli tadi sudah kita potong Sesuai dengan kebutuhan ukuran dari lemarinya Di video kali ini kita akan langsung saja ke proses pembahanan dan pemasangan kombinasi kayu dan juga kertasipnya Pertama kita akan potong kertasip sesuai dengan kebutuhan yang akan dilapisi Untuk proses pemotongannya juga kita hanya menggunakan pisau kater Karena itu dalam penggunaan kertasip ini tidak banyak alat yang dipakai Kita hanya menggunakan pisau kater, hunting, penggaris, scrub atau kapi plastik, dan juga hot gun Jadi hanya alat-alat sederhanalah yang dipakai untuk pengaplikasian kertasip ini Kertasip ini berbahan PVC yang sudah dilengkapi dengan lem pada permukaannya Jadi penggunaannya kita tinggal membuka lepisan kertas pada perekatnya Kemudian tempel pada kayu secara berurutan dengan menggunakan kapi plastik untuk meratakannya Untuk merekatkan pada bagian ini kita cukup tekan kertasip pada bagian sudutannya menggunakan sudut scrub Dan kemudian kita akan lipat sisa kertasip di bagian pojokan ini ya Caranya kita gunting lalu tekuk seperti ini Dan lakukan di setiap sudutannya sejajar ya Yang nantinya lipatan itu akan tertutup sama lipatan kertasip yang terakhir nanti Jadi hasilnya rapi dan akan kelihatan kayu di setiap pojokan-pojokan itu Kayu multiplex yang sedang kita lapisi ini Ini adalah bagian samping untuk permukaan lemarinya Penggunaan kertasip ini sangatlah mudah Karena itu kami sering memakai kertasip untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkombinasi dengan kayu seperti ini Dan hanya dipakai pada interior ya Perlu diketahui juga penggunaan kertasip ini kita tidak merekomendasikan untuk di luar ruangan Yang terkena langsung panas dan juga hujan Dan selanjutnya kita akan persiapkan dan rangkai bok lacinya Tentunya sudah kita laminasi dengan kertasip ya Dalam proyek lemari ini terdapat 5 bok yang keseluruhan mempunyai 14 laci ya Terima kasih telah menonton! Nah untuk bagian luarnya kita akan laminasi akhir ya Tapi sebelum laminasi kita dempul dulu untuk meratakan bekas baut seperti ini dengan dempul kayu Jangan lupa untuk teknik pelapisan kertasip ini Biasakan dilebihi sekitar 2 cm kanan kiri Jadi untuk menghindari tekor dan juga fungsinya nanti untuk melipatkan langsung ke bagian sudutannya Oke teman-teman boknya sudah jadi ini bok lacinya sudah kita laminasi dengan kertasip Dan hasilnya seperti ini ya pelapisannya Selanjutnya kita masuk ke tahap akhir yaitu perangkaian atau pemasangan pada rangka besinya Rangka holonya sudah jadi seperti ini Kita cat menggunakan warna hitam dop Pemasangannya pun cukup mudah Kita pakai skrup baja yang berukuran 3 cm Skrupnya kita pakai di posisi dalam di bagian rangkanya Agar dari luar tidak merusak tampilan dari kertasipnya Bagi teman-teman yang ingin tahu detail ukuran-ukuran holonya Kita sudah siapkan di kolom deskripsi ya Terima kasih telah menonton! Untuk pemasangan bagian rak ini Kita memakai siku aluminium ukuran 1,5 cm Yang direpat ke badan rangka holo Fungsinya nanti untuk dudukan papan kayu multiplex agar rata dengan holo Seperti ini ya Cara pemasangannya kita repat ke badan rangka holonya Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya sarankan untuk pencet tombol subscribe Serta nyalakan tombol loncengnya Agar kami makin semangat berbagi informasi dan juga inspirasi Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian Untuk dikembangkan dan dipelajari bersama-sama Oh iya, untuk tipe kertasipnya yang kita gunakan adalah motif hemlock ya Untuk bagian luarnya Motifnya serat kayu seperti ini Dan untuk bagian dalam laci Kita pakai motif light concrete Bisa teman-teman nanti cek di kolom deskripsi untuk info yang lebih lanjut Kita membuat dua buah lemari yang berbentuk L seperti ini Karena nanti lemari ini akan disimpan pada pojokan dinding dekat dengan kamar mandi Memang awalnya lemari ini dibuat untuk mematmakan ruangan tersebut Jadi kita sesuaikan dengan ukuran seadanya Di dalam desain lemari ini terdapat juga rak-rakan yang disimpan di atas lemarinya Seperti ini Yang berfungsi nanti untuk penyimpanan tas ataupun koper-koper kecil Oke teman-teman sudah jadi Ini hasil akhir dari lemari walk-in closetnya Seperti ini Kita memakai handle kotak bahan stainless Agar terlihat nampak minimalis ya Kita sesuaikan dengan model lemari tipe minimalisnya Selanjutnya nanti kita tinggal pasang di lokasi Dan ini adalah pemasangan langsung di lokasi ya Bisa teman-teman lihat hasilnya seperti ini Ukurannya sangat pas sesuai dengan ukuran ruangan tersebut Ini baru yang bagian panjangnya aja Kita pasang Dan lemari yang bagian kecilnya Kita pasang juga seperti ini Semuanya sudah terpasang ya teman-teman Yang bawah ini untuk penyimpanan sepatu Yang atas-atas itu raknya buat penyimpanan koper ataupun tas-tas Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video pembuatan lemari pakaian Atau lebih tepatnya video ini adalah pengaplikasian ya Kayu pada rangka besi holo Yang dipinising dengan laminasi PVC dari kertasif Semoga dapat terinspirasi dari video ini Dan juga dari pekerjaan ini Sampai jumpa kembali di lain waktu Dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya Bila kalian suka dengan video ini Silahkan like ataupun share ke teman-teman kalian Cukup sampai disini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!